Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik apa kabar kalian semua Tentunya Kabar baik ya sehat semuanya Mudah-mudahan saya doakan kalian baik-baik saja Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Materi tentang mengidentifikasi Teks Cerpen Sebelumnya perkenalkan nama saya Fisol Iswah Yudi Mengajar bidang studi bahasa Indonesia Di SMK Telkom Jakarta Materi yang akan Bapak sampaikan Ada di buku Penerbit Erlangga Contohnya seperti ini Ada buku kelas 10 Kelas 11 Kelas 12 Dan seri pendalaman materi Lengkap sekali disini Baik Bapak akan masuk materi Mengidentifikasi Tekst Cerpen Tentunya adik-adik tahu Apa sih yang dimaksud Tekst Cerpen itu Cerpen Yaitu berbentuk Prosa Prosa adalah Sebuah Karangan Dalam cerpen Pasti terdapat Tokoh dan segala Permasalahannya yang dihadapi Betul ya adik-adik Ya Cerpen itu Sifatnya Fiktif Atau I Imajinasi Jelas ya adik-adik ya Oke Bapak lanjut Unsur Intrinsik Cerpen Mengidentifikasinya Apa sih unsur Intrinsik Cerpen itu adik-adik Unsur Intrinsik Cerpen Unsur yang terdapat Dari dalam cerita Ini Bapak punya strateginya Nanti kalau kalian kelas 12 Menghadapi ujian sekolah Gunakan rumusan ini Patas LG Patas LG Jelas ya Pak Apa sih maksud dengan patas LG Oke Kita akan bahas satu-satu Yang pertama dimulai dari huruf P P yaitu Pepenokohan Penokohan Adalah sifat Sifat Sama dengan karakter Karakter Sama dengan watak Yang artinya Adalah kepribadian Toko Betul Ya Paham ya adik-adik Jadi penokohan itu Adalah sifat Karakter Dan watak Mencerminkan Si kepribadian Tokoh Sedangkan Tokoh tersebut Adalah Pelaku Atau orang Yang terdapat Dari dalam C Cerita Oke Jelas ya adik-adik Bapak lanjut Oke Sekarang A Alur Alur Adalah peristiwa Jalannya cerita Tentunya adik-adik Kalian ketahui Ya ada Alur Maju Alur mundur Dan alur Campuran Jelas sampai alur Jelas Pasti ada dalam Cerpen Selanjutnya T T T itu adalah tema Tema merupakan inti cerita Tema nanti kalian gunakan dalam Menemukan sebuah tema dalam cerpen itu Tidak perlu panjang-panjang berpola SPO Atau SPOK Cukup Subjek predikat Seperti ini Atau Cukup Misalkan Temanya pak Saya nemu gotong royong Pak Saya menemukan yang kerjasama Boleh Tidak apa-apa Jelas sampai disini Kita lanjut Sekarang A Amanat Amanat itu adalah Pesan yang disampaikan Si pengarang Atau penulis Melalui cerita Misalnya muncul pesan moral Maling gundang Tiba-tiba Kalian baca maling gundang Oh ternyata Anak kecil Tidak boleh melawan Terhadap orang yang lebih tua Nah itu jatuhnya Pesan moral Baik Buruknya Perilaku tokoh pelaku Dalam cerita Jelas ya Kemudian yang S Sudut pandang Sudut pandang itu Posisi pengarang Atau penulis Terhadap kisah Yang diceritakannya Sudut pandang itu Ada orang pertama Dan ada orang ketiga Apabila orang pertama Contohnya Aku atau saya Orang ketiga Contohnya Nama tokoh Kalian Mereka Atau dia Oke Ya Ini ada latar Tempat terjadinya peristiwa Contohnya Tempat Waktu Suasana Seperti ini Di sekolah Tempatnya Waktu Dan suasananya Kemudian Selanjutnya adalah Terakhir Gaya bahasa Cara pemakaian bahasa Oleh sepenulis Pengarang melalui cerita Misalkan Kalian sedang asik baca Tiba-tiba menemukan Sebuah kalimat Kulihat gunung itu Menari-nari dengan indahnya Oh muncul majas Itu majas Personifikasi benda mati Seolah-olah menjadi hidup Jelas ya adik-adik ya Oke Jadi Jangan lupa Ketika kalian Mengidentifikasi sebuah cerpen Gunakanlah Unsur Patas LG Ya Terima kasih Mudah-mudahan Materi Yang dapat Bapak sampaikan hari ini Bermanfaat untuk Kalian semua Dan mendapatkan nilai Yang terbaik Di sekolah kalian Masing-masing Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Untuk kita semua Sub indo by broth3rmax